Ukti gitu ya Sebagaimana yang dulu Aku tuh pernah pesantren Dulu pesantren itu mengajarkan ya Akhi itu adalah saudara laki-laki Dan ukti itu adalah saudara perempuan begitu Nah cuman Permasalahan disini nih ya Pada zaman sekarang Banyak sekali remaja-remaja Malah men-statement Atau men-just Akhi atau ukti itu hanya yang sudah berpakaian sopan Berpakaian muslim gitu Ukti yang sudah berhijab panjang Sedangkan akhi yang selalu pakai muslim dan peci Nah terkadang Statement ini juga Yang membuat mereka-mereka tuh Jadi downgrade gitu Baik Kita bahas remaja dulu ya Apa itu remaja dalam Islam Jadi dalam Islam ada Ada yang sedikit berbeda dengan teori barat sebenarnya Kalau di barat itu Pasti manusia itu Pasti anak-anak Remaja dan orang tua Dalam Islam itu ada Pasti anak-anak Pasti tamjid Pra Remaja Pasti remaja Pemuda dan Orang tua Jadi disebut dengan Sobi atau tifal Masa anak-anak Ada masa walad Ya dunia anak Ada masa tamjid Sebelum jadi remaja Sekarang lavan Mesti apa? Remaja atau dewasa orang tua? Dewasa Belum ya Masih remaja Remaja itu dalam bahasa Harapnya adalah syabab Pemuda atau remaja Sekarang jadi pemuda Belum jadi dewasa Tapi bisa jadi pemikiran Boleh Harus jadi dewasa Nah baru kemudian Orang tua atau dewasa Orang tua juga Ada Pasil Aba Atau Bab Abi Bapak Dan ada Orang tua Jadin Atau Jada Kakek Atau nenek Nah Mengenai Kepanggilan Akhi atau Uhti Sebenarnya Ini kan istilah Bahasa Arab saja Akhi itu Saudara laki-laki Uhti saudara perempuan Jadi Sebenarnya bisa umum Buat siapa saja Kata panggilan ini Sehingga dalam Islam Allah berfirman inna mal mu'minuna Ikhwatun Fa asli Ubayin Akhwaikum Sesungguhnya semua umumin itu Bersaudara Jadi tidak ada Dibedakan Apakah dia sudah hijrah Berjilbab rapi Berkijab Atau belum Atau dia Pemuda yang Serampangan Gitu ya Pake baju asal Atau yang pake baju rapi Dan sopan Nah Itu tidak dibedakan Dalam Islam Semuanya adalah Saudara Jadi kalo istilah Akhi Uhti Itu hanya panggilan saja Sebenarnya Artinya Akhi itu Saudaraku Laki-laki Uhti saudara perempuan Oke Nah Mengenai yang tadi nih Akhi dan Uhti Dan Yang sering Disebut gitu kan Masya Allah Akhi Masya Allah Uhti Nah mungkin itu Masuk ke Mereka itu Ranah bercanda gitu ya Tapi Sebenarnya Bercanda itu Yang malah masuk Lebih masuk ke hati gitu ya Mungkin Nah sebenarnya Di dalam Islam tuh ya Ada gak sih Batasan tentang bercanda itu Ya Islam tidak melarang bercanda Boleh-boleh saja Rasulullah S.A.W. Pernah bercanda Ya ada memang Candaan Rasul Beda dengan kita ya Rasulullah Satu ketika Bercanda dengan Abu Bakar Ketika Abu Bakar duduk Rasul duduk Dengan para sahabat Makan kurma Itu biji kurma Rasulullah disimpan Di depan Abu Bakar Sampai kata Rasulullah Lihat Maaf biji Kurma Abu Bakar Disimpan di depan Rasulullah Sehingga Abu Bakar Mencandai Rasulullah Lihat Rasulullah Makannya lahap sekali Biji kurmanya aja banyak Nah Rasulullah pun bercanda Saya masih mending Masih ada bijinya Abu Bakar Dimakan dengan biji-bijinya Nah itu bercandanya Rasulullah ya Jadi bercandanya agak Agak tingkat tinggi ya Jadi kalau bercanda Boleh-boleh saja Atau misalkan ada contoh Jaman Rasulullah Bercanda anak-anak Mencandai anak-anak Karena Rasulullah Ketika hari bahagia Misalkan nanti idul fitri Bahagiakan anak-anak Itu dengan Diberi makanan Dicandai Dan sebagainya Nah termasuk Satu ketika Ada Rasulullah lewat Kemudian ada Orang naik Unta Ya Kemudian Rasul juga ditanya Rasul Kesini pakai apa Saya pakai anak Unta Waduh kasihan sekali Anak-untah Ditaikin Ya sebab Unta yang dewasa pun Dia anak dari Unta Ibunya lagi Jadi kan Nah jadi memang Ada candaan Zaman Rasulullah Tapi jangan sampai Candaan yang melenakan Gitu Oke betul Nah Masih banyak banget nih Yang pingin diringkus lagi Tentang permasalahan-permasalahan Islam Tapi Oke Nah tapi Ada jeda pariwaraan ini dulu nih Pingin ngelewat dulu nih Ada yang pingin lewat Setelah ini Jangan kemana-mana Tetap di Dispenser Diskusi seputar Islam dan remaja Jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton Satu Dalam hidup ini Kita nih harus Sangat siap Menghadapi yang cocok Dan yang tidak cocok Dengan keinginan kita Yang kedua Kalau sudah terjadi Harus ridho Ridho Tidak ridho Tetap terjadi Apa yang Allah kehendak Tiga Jangan Mempersulit diri Yang keempat Evaluasi diri Lima Adalah Cukuplah Allah Sebagai penolong kita Semakin Takwa Semakin Tawakal Semakin Yakin Semakin Patuh kepada Allah Dan semakin Pasrah Kepada Bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya dengan Hanya dengan 375 ribu rupiah Anda bisa mendapatkan Tiga seri buku Asmaul Husna Untuk pemesanan Kirip SMS Atau Whatsapp Ke 0813 13565222 13565222 13565222 13565222 Telah hadir di Kota Bandung Klinik Pengobatan Ekstrak Herbal Spesialis terapi penyakit ambayan dan lambung tanpa operasi Mengatasi penyakit seperti benjolan di anus, BAB keluar darah, sisa BAB atau sembelit, lambung kronis, radang lambung dan penyakit lainnya Super Mujarat kereaksi di tempat Segera obati penyakit Anda Bisa datang langsung ke Jalan Dokter Setia Budi No. 8 Garis Miring 156B Tepat di Pertigaan Setia Budi Bawah, Kota Bandung Atau hubungi Nomor Telefon 0852-9428-5979 Klinik Pengobatan Ekstrak Herbal Spesialis terapi penyakit ambayan dan lambung Madu Pahit Adawiyah 99 Memiliki manfaat Membantu mengatasi penyakit diabetes atau kencing manis Makronis, tekanan darah tinggi, kolesterol, kermatik atau asam urat Dan tentunya bisa meningkatkan stamina pria dan wanita Madu Pahit Adawiyah 99 memiliki varian Di antaranya ada Madu Murni Adawiyah 99 dan juga Madu Sarang Adawiyah 99 Madu Pahit Adawiyah 99 Pahit rasanya manis khasiatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya barusan meminum Madu Pahit Insulin Adawiyah Madu ini sangat baik dikonsumsi Dan yang meliputi sudah terdaftar di badan POM Nah teman-teman juga konsumsi madu ini supaya kita tetap sehat Madu Pahit Adawiyah 99 Pahit rasanya manis khasiatnya Tumbuh itu rumah bagi proses Ruang untuk gagal agar kenal yang namanya kesempatan Berteman dengan perubahan, gak bisa cuma dengan perubahan Tak perlu melaju, yang penting melangkah satu-satu Sebelum tumbuh, bersihkan diri dan isi energi Beri nutrisi yang baik sebagai amunisi Nikmati dan jalani prosesnya dengan hati Tumbuh gak selalu mudah, tapi perlu jika kamu butuh tumbuh Sahabat remaja semua, kembali lagi bersama kami di Dispensa Diskusi permasalahan Islam dan remaja Nah tadi seru sekali ya Sekarang kita bakal tanyain lagi Mendetail sih seperti apa bercandanya Rasulullah Ya jadi tadi ya bahwa Rasulullah itu bercanda tapi tidak berlebihan Jadi ada yang kadang-kadang berlebihan Kemudian sampai menghina Sampai meremehkan Sampai bahkan sangat merendahkan orang Itu tidak boleh Bahkan dalam hadis Rasulullah menyampaikan Janganlah engkau berdusta sekalipun untuk sekedar bercanda Jadi bercanda gak boleh pakai dusta Boleh bercanda tapi gak pakai dusta Boleh bercanda tapi jangan sampai membuat orang lain tersakiti Jangan jadi masalah Gimana tuh kira-kira suka ada pelawak-pelawak gitu Hukumnya gimana sih? Ya pelawak-pelawak Kalau sekedar seadanya dan tidak Kemudian dibuat yang sangat menghinakan orang tadi tidak masalah Hanya memang sebaiknya tidak usah gitu ya Tidak usah terlalu banyak Ketawa karena tertawa itu tumi tul kolbi akan bisa mengeraskan hati Ya ini sahabat remaja nih masih remaja tertawa terbahak-bahak Begadang sampai malam ketawa-ketawa selain mengganggu orang lain Bisa mengganggu ketenangan kenyamanan orang lain tapi juga mengeraskan hati itu yang penting gitu Bahaya sekali ternyata hanya dari ketawa saja bisa mengeraskan hati gitu Betul Tumi tul kolbi kata Rasulullah menyakitkan hati apa mengeraskan hati Baik lagi ke pembahasan yang tadi nih seputar ahli ukti Banyak juga dimana teman-teman semua teman-teman aku gitu khususnya Banyak yang pengen hijrah Cuman dia selalu menanti-nanti kayak nanti deh tunggu siap gitu Nanti deh tunggu sebelum nikah gitu kan Ya banyak yang gitu ya Nah banyak banget tuh Mau kerudungan juga mau pakai kerudung ah nanti belum siap hatinya ya Kalau belum mantap Kapan mantapnya kalau tidak memulai? Nah jadi mulai saja Itu bisa jadi tipu desetan Tipu desetan ah saya pakai kerudung tapi nanti malu Nanti gimana dipanggil Bu Haji Ya amin kalau dipanggil Bu Haji ya Kemesid oh kemesid pemuda rajin kemesid Ini bau surga Ya mendingan bau surga daripada bau ketek begitu ya Itu lebih baik gitu Jadi jangan khawatir bagi sahabat muda Para remaja yang sudah ingin hijrah Mungkin selama ini pergaulannya salah teman-temannya salah Maka carilah pergaulannya yang baik dan jangan ragu Langsung berubah Boleh jadi kalau ada kesulitan disitu sehatan mempengaruhi supaya kita gak mau berubah Ada sih gak sih kunci gitu kunci kita biar kita tuh punya pegangan gitu buat berubah Baik penting nih para remaja ya Satu harus mulai belajar Jadi segala sesuatu tuh awalnya dari ilmu Pupuk iman adalah ilmu Ibadah benar adalah ilmu Akhlak mulia karena ilmu Jadi mulailah belajar ilmu Jangan malu untuk bertanya kalau ada pertanyaan Kalau tidak paham Kemudian harus banyak mencari ilmu dimanapun Sekarang media terbuka ya Televisi seperti ini bisa ditonton Di youtube banyak tayangan-tayangan Kemudian juga di pengajian juga bisa dihadiri Nah dalam Islam belajar itu dua Kiro'ah wa so'al Kiro'ah artinya membaca Membaca artinya ada buku, ada literatur, ada kitab Dan soal bertanya, bertanya ada ustad Nah sehingga bagi remaja yang mau belajar Islam Lakukan dua hal ini Banyak baca dan banyak tanya Jadi rumusnya B.T Tau B.T Baca dan tanya Biasanya kalau B.T Mak bosen gitu Nah bukan B.T Bosen ya Baca dan tanya Maka dia akan mulai memasuki tuh Persiapan hijrah tadi Oke betul-betul Banyak juga nih Yang berpikir Jodoh itu ada Kalau udah hijrah katanya Oh ya Nah jadi Terus Jodoh itu Bentar Bentar Sebentar Jodoh itu katanya kan sudah Dicatat semuanya Takdir juga dicatat di lawful mahfuz semuanya Ya Tapi kenapa sih Kita harus mencari jodoh Gitu Oke baik Ini juga alasan pergaulan ya Orang-orang bergaul sampai bergaul yang berlebihan Karena Ya dengan bergaul lah Bahkan bertemu jodoh begitu Sehingga Muncul lah istilah pacaran dan sebagainya Ini karena Menganggap bahwa satu-satunya yang Membuat dia ketemu jodohnya Ya dengan bergaul seperti itu Tidak salah Tapi Harus difahami Satu ya Kita yakin betul Bahwa Allah yang mengatur hambanya Orang soleh Buat orang soleha Gitu ya Orang soleha Menikah dengan orang yang soleh Kemudian yang kafir Dengan yang kafir lagi Pokoknya sekufu Dalam sekufu itu artinya Seimbang ya Kita Kita juga sering menemukan dalam kehidupan kita Banyak Ya olahragawan ya dengan olahragawan lagi Nikahnya gitu ya Kemudian Guru dengan guru lagi Itu disebut sekufu Namun betul bahwa Selain kita meyakini bahwa Jodoh itu di tangan Allah Tentu harus ada ikhtiar Ya Nah ikhtiar inilah yang harus kita Lakukan dengan cara yang tepat Sesuai dengan tuntunan ajaran Islam Ya Bukan kemudian Asal gaul Banyak sekarang Yang Karena akibat pergaulan Begitu Nikahnya baru satu bulan Hamilnya sudah sembilan bulan Itu kan berarti Karena pergaulan Ya Atau bisa jadi pacaran Pacarannya lama Nikah Nikahnya Ada yang sampai di Masjidil Haram Nikahnya sambil umroh di Masjidil Haram Tapi tiga bulan kemudian Cerai di kafe Gitu ya Nah itu kan berarti Kacau Tapi ada yang nikahnya Di Masjid sederhana Di kampung Itu langgong Sampai kakek nenek Kalau kata bahasa Sunda Sampai pakai trok itu Karena memang Niatannya yang kuat Sehingga Tidak menjamin Dengan pergaulan Dengan pacaran Itu menjadi jodohnya Karena yang atur jodoh Ma'allah Kalaupun Ihtiar Tentu ikhtiar yang dibolehkan Dan disyariatkan oleh Aturan agama Gitu Oke Berat sekali memang Bahasa jodoh Karena saya sendiri juga Masih lama Begitu ya Masih jauh sekali Perjalanan saya Gitu ya Tenang Jangan dulu mikir jodoh Itu boleh bertanya Masih banyak lagi Pembahasan setelah ini Tapi tetap Masih ada jodoh pariwara Setelah ini Jangan kemana-mana Tetap di Dispenser Diskusi masalah Islam Dan remaja Nah kamu Sebelum berangkat Kita tolong Supaya beli pelancaran Kemudahan Ibu-ibu yang Mengantar anak Semuanya Maju ke sebelah sini Anak ini Acara Di sebelah sini Di tempatnya Ayo semua Maju Saksikan Sinetron Islami Ana Da'i Celik Setiap ahad Pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat MQTV Sahabat Penyejuk Hati Wardah eksklusif Flawless Cover Cushion Super Fine Silky Partikelnya Memberikan High Coverage Dan hasil Natural Glow Eksklusif Eksklusif Untukmu Guys kemarin tuh gue sakit nih guys Gue sempet drop ya Nah sekarang gue mau konsumsi madu ini Yang bagus banget buat daya tahan tubuh Buat kesehatan dan bisa buat menyembuhkan banyak penyakit Diabetes, asam urat, dan kolesterol Ini madu pahit insulin aduia 99 Sekarang gue tuh udah stok ini untuk di rumah Dan madu ini aman untuk dikonsumsi Karena apa? Karena udah terdaftar BPOM-nya Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik Yuk, waktunya kita sholat Iya bu Sepertimu kena Siti Hadijah Sahabat yang selalu membantu menemani dalam setiap ibadah Menjaga urat dengan sempurna Membuat ibadah menjadi lebih baik lagi Biar ibadahnya lebih kusyuk Terima kasih ya Dengan Siti Hadijah, bersama-sama menjadi lebih baik Tumbuh itu rumah bagi proses Ruang untuk gagal agar kenal yang namanya kesempatan Berteman dengan perubahan Gak bisa cuma dengan perubahan Tak perlu melaju Yang penting melangkah satu-satu Sebelum tumbuh Bersihkan diri dan isi energi Beri nutrisi yang baik sebagai amunisi Nikmati dan jalani prosesnya dengan hati Tumbuh gak selalu mudah Tapi perlu Jika kamu butuh tumbuh Oke sahabat remaja semua Kembali lagi bersama kami Di Dispenser Diskusi permasalahan Islam dan remaja Nah Tadi kita sudah membahas tentang perjodohan Maksudnya jodoh gitu ya Tentang remaja itu kan pasti ada jodoh-jodoh gitu Nah sekarang nih Apa ya yang kita membahas Mungkin tentang aku pribadi ya Karena aku pribadi juga kan Masih di ranah perkuliahan nih Terkadang di perkuliahan ini banyak juga rapat organisasi gitu kan Poker kerja atau lain sebagainya Nah itu terkadang banyak sekali gitu mencita waktu gitu Sampai lupa waktu gitu Sampai dia lupa pulang bahkan banyak sekali yang lupa shalat gitu Ya bagaimana sih gitu motivasinya cara membagi waktu Baik Nah kembali ini adalah tantangan dunia remaja ya Tantangan dunia remaja Jaman Abi dulu beda dengan jaman lapan sekarang Mungkin dengan jaman yang nanti ya Bahwa setiap orang itu Alak kodri ukulim aufi zamanihim Sesuai dengan kemampuan kehidupan zamannya Nah tapi memang ada yang tidak boleh berubah Bahwa jaman dimanapun dan kapanpun Islam tidak boleh lepas dalam kehidupan kita Nah biasanya yang jadi masalah adalah Ketika para remaja ini tidak bisa mengatur waktu Membagi waktu dengan baik Apakah itu mengatur mana waktu kuliah Mana waktu ibadah Atau makna waktu rapat Mana waktu berzikir Ingat kepada Allah Ini yang harus dibagi Jadi seorang pemuda yang baik Seorang remaja yang hebat Adalah yang mampu memiliki Kemampuan dirinya dalam mengatur waktu Memanage waktu dengan baik Kuliah ya boleh memang itu tugas kuliah Tapi sesungguhnya jangan sampai mengabaikan Karena melakukan tugas kuliah Karena rapat organisasi di kuliah Karena mengerjakan tugas Lalu sholat diabaikan Atau sholatnya dinanti-nanti ditunda-tunda Ah kewe nyantai lah Ah nanti saja tenang Jangan ya harusnya dimulai dari dosennya Saya ngajak nih Bapak Ibu para dosen Mulai dari dosennya Mulai mencontohkan Cut itu perkuliahan Atau di sekolah guru-guru Cut itu sekolah Kalau terdengar suara azan Ini ada beberapa sekolah Begitu azan terdengar Dan dengarkan dulu Beres didengarkan Ngajar lagi dilanjutkan Harusnya sebelum azan Cut Sekolah berhenti Ayo bubar anak-anak kita siap sholat Kuliah berhenti Pada dosennya bilang Ayo anak-anak kita langsung Persiapan ke masjid 10-15 menit sebelum azan berkumandang Nah itu berarti Kita mengajarkan manjimin waktu Termasuk rapat Rapat-rapat kan Rapatnya untuk apa sih gitu kan Kita cari keputusan yang terbaik Siapa yang punya keputusan yang terbaik Ya Allah Kalau kita gak minta ke Allah Rapat sehebat apapun Selama apapun Gak ada hasilnya bisa jadi Kalau minta ke Allah Dibimbing Allah Mungkin rapat 5-10 menit 15 menit Ketemu hasilnya Dan itu yang kita harapkan Oh berarti Perspektif saya yang salah nih selama ini Berarti kalau rapatnya itu harus Bener Waktu sholat Waktu sholat Ibadah-ibadah Kuliah-ibadah Ya betul Jadi gini Banyak yang menggeser nih Dianggapnya bahwa kuliah itu kewajiban utama Seperti orang yang kerja Kerja itu kewajiban utama Bukan Pekerjaan utama kita Kewajiban utama kita adalah sholat Jadi kalau lapangan kuliah nih Jam 7 sampai jam 3 Berangkat jam 7 Jam 3 Pulang Atau jam 4 pulang Jam 7 sampai jam 4 Dari jam 7 sampai jam 12 Itu nunggu waktu duhur Daripada subuh Waktu duhur Nah untuk nunggu waktu duhur Nunggu waktu duhur gimana Kuliah Mungkin rapat Berorganisasi Waktu duhur Itu kewajiban utama Sholat Ini kewajiban kita yang utama Beres sholat Duhur Nunggu asar Untuk nunggu asar gimana Kuliah lagi Belajar ngejai tugas Begitu ajan asar berkumandang Sebelum asar tiba Kita sudah siap Sholat asar itu yang utama Nah jadi jangan dibalik Keutama Yang paling utama kita adalah sholat Yang lain itu adalah Waktu yang kita gunakan Untuk menunggu waktu utama kita Berarti sholat itu penting Bukan yang penting sholat gitu ya Ya betul Yang paling penting adalah sholat Bukan yang penting sholat Yang penting sholat Berarti itu asal Gugur kewajiban Asal bebas tugas Padahal Justru harus jadi prioritas Dan yang paling utama adalah Nuduk Siap Yang tadi nih kan Banyak kali kan Tadi statement salah Sementer salah Seperti itu Nah mungkin itu juga Jadi sebagian dosa-dosa kecil gitu ya Atau mungkin bisa jadi besar gitu Ya Ada gak sih gitu Pembagian-pembagian dosa gitu Ya Kecil gitu Oke Dengan contohnya gitu Kalau dosa Bicara dosa Sebenarnya Tidak ada istilah dosa besar Atau dosa kecil Tapi yang ada adalah Kabair Dosa besar Nah tidak ada Sogoir Dosa kecil-kecil Enggak Dosa besar saja Dosa besar dan dosa Artinya Dosa kecil itu Berpeluang menjadi besar Seperti halnya Bangunan ini Koko Terdiri dari Yang kecil-kecil Ada batak Tumpukan batak Jadi bangunan yang besar Nah tumpukan dosa itu Jadi dosa besar Tapi memang Rasul menyebutkan Ada al-kabir Dosa besar Apa saja dosa besar Seperti Membunuh Berzina Yang tadi termasuk Meninggalkan sholat itu Dosa besar bagi seorang muslim Maka gak boleh meninggalkan sholat Hanya karena urusan rapat Karena urusan kuliah Karena urusan pekerjaan Karena urusan sekolah Karena urusan kerjaan tugas Itu Harus diutamakan sholat Yang lain adalah Nunggu waktu tadi Kemudian juga durha kepada orang tua Itu dosa besar Nah ada Dalam al-kabir ini Ada Sepuluh dosa besar Sebagian ulama Menyampaikan Seperti empat puluh Nah yang jelas Jangankan yang besar Yang kecil Itu saja harus kita hindari Dan masa remaja Yang adalah masa Justru kita mengukir Masa depan Dengan sungguh-sungguh Dengan menghindari Segala dosa dan keburukan Dan semangat Untuk beramal sholat Begitu Betul Ada juga nih Sebuah kisah gitu ya Katanya Ada Yang digali kuburannya Ternyata Terdapat ular dalamnya Karena Sering meninggalkan sholat gitu Ya Kisah itu benar Ya Boleh jadi Bisa jadi Allah memperlihatkan Bahwa seperti itulah Yang terjadi Bagi orang yang meninggalkan sholat Maka Setiap Setiap kita Mulailah Menjaga sholat ini Rasulullah menyuruh dari usia Anak-anak Merus Perintah dalam usia 7 tahun Pukul Kalau 10 tahun gak mau Artinya Dididik sholat ini sejak kecil Nah kalau usia remaja Udah gak mau sholat juga 10 tahun aja dipukul Sekarang remaja gak mau sholat Mau diapain Ditajung Ya ditajung Oleh karena itu Setiap itu kepada para remaja Lapan dan teman-teman Sholat Dan tepat waktu sholat Oke Masya Allah sekali ini pembahasan kali ini Ya kan Nah Tetapi Mungkin kita cukupkan dulu Sampai sini diskusinya Semoga Banyak hikmah dan manfaat tentunya Nah Makasih banget ya Bi ya Udah sharing-sharing Sama aku gitu Sama teman-teman sekalian di rumah Nah kira-kira apa Ada kesimpulan Atau Motivasi buat kita semua Sebagai para remaja nih Baik Saya titip sekali lagi Para remaja ya Bahwa remaja ini adalah Penerus masa depan Bahwa pemuda Atau remaja adalah Penerus masa depan bangsa Penerus masa depan agama Shababul yaum Rijalul gharul Bapak Pemuda hari ini adalah Bapak di masa yang akan datang Pemuda hari ini adalah Pemimpin di masa yang akan datang Jadi masa remaja ini adalah Masa untuk Menempat diri Berlatih Belajar yang sungguh-sungguh Bukan untuk leha-leha Bukan untuk santai-santai Bukan untuk senang-senang Tapi untuk Mengukir prestasi Dan masa depan Dari sekarang Benar sekali Nah sahabat remaja semua Mungkin Cukupkan dulu ya diskusi kali ini Sampai bertemu dengan Dispenser Episode selanjutnya Jangan lupa terus Tonton Dispenser Diskusi permasalahan Islam dan remaja Hanya di MQTV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!